Selamat datang kembali lagi bersama gue Rian C Silverman terus berjalan jadi epic men Oke ya jadi di video kali ini gue mau ngasih tau nih brother ya Kebetulan tadi gue dapet DM di Instagram ya jadi gue bikin video ini gitu ya Jadi kebetulan nih guys ya Oh iya sebelumnya gue mau ngasih tau dulu ya untuk updatean itu akan ada di 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 mana sih Oke ya ada di 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 disini ya Oke jadi selesai dalam 11 hari lagi 11 hari 17 jam berarti tanggal berapa tuh Nah jadi nanti akan ada updatean terbaru eFootball 2023 mobile yang sangat Ibaratnya yang gede lah kan Biasanya kan kita yang MB ya kan 60 MB ya kan 100 MB ya kan update kan biasanya segitu kan ya Nanti 11 hari 17 jam lagi itu updateannya bakalan yang besar yang kayak misalnya Pokoknya yang gede lah intinya gitu itu adalah eFootball 2023 sejatinya Atau sesungguhnya kan waktu ibaratnya eFootball 2022 mobile ke eFootball 2023 mobile kan itu cuma updatean-updatean biasa doang kan waktu itu kan guys ya Jadi belum ada perubahan kan ini sama aja gitu kan kayak eFootball 2022 mobile cuma ditambahin apalah gitu Nah nanti di eFootball 2023 mobile yang update besar itu banyak fitur baru yang ditambahkan Contoh dari contoh contohnya aja Adanya apa ya gue bilang Edit ya Ada menu terbaru Kemudian nanti akan ada yang legendary kalian yang gak kepake lagi di eFootball 2023 Legendary kalian yang kadaluarsa yang misalnya tidak terpakai Misalnya nih contoh Kalian punya legendary siapa misalnya legend contoh aja ya Misalnya legendary Ronaldinho kalian gak kepake lagi nih di football 2023 mobile Nah dia bakalan diganti jadi tiket Nah tiket itu dalamnya adalah legendary lain Nanti kalian bisa gacha dan gak tau dapetnya siapa Random acak Yang penting diganti sama legendary baru intinya gitu Kemudian banyak fitur lain guys Nanti football 2023 yang update besarnya Begitulah ya Jadi 11 hari 17 jam 11 hari 17 jam Oke Ya itu yang pertama Nah kemudian Coba kalian komentar di bawah deh guys ya Coba dulu semua komentar di bawah Menurut lu nih ya Menurut lu nih Menurut kalian ya Menurut kalian ya EFootball 2023 kali ini nih Yang sekarang kalian mainin Apakah gameplaynya sudah asik Udah enak Ataukah Masih ada kekurangan Ataukah Menurut kalian masih lebih enak pes yang dulu Ya Kalau menurut gue pribadi ya Tentang klub kesa eFootball 2023 mobile Ya Sekarang sih gameplaynya udah enak sih guys ya Udah asik lah Jadi gitu lah ya Oh iya gue mau nanya Akun kalian itu Rek Indonesia atau bukan Nah Kebetulan lagi ngomongin Rek Rek kan Rek itu apa sih bang Regen ya Akun kalian Akun Regen Indonesia Atau Regen lain nih Ya Nah kebetulan lagi ngomongin Rek-rek nih guys ya Gue mau ngasih tau sesuatu nih Ini ada salah satu yang nanya dulu Nanya juga di DM Instagram Nih ya Nih Gue lagi pake VPN Jepang nih Liat nih guys Nih gue lagi pake Eh taruh lu taruh Ini ada 4 bonus Ada bonus coin Soalnya guys ya Login bonus Ada bonus coin Nah Gue lagi pake VPN Jepang Liat nih ya Nah itu Gue sedang terkonek ke VPN Jepang Dan Tidak ada perbedaan Ya Tapi liat nih guys ya Gue mau ngasih tau sesuatu nih Nah Gue dikirimin ya Sama salah satu Subscriber Dia ngirimin banyak gambar Ya Di DM Instagram Kalau gak salah Dia tuh dari grup ya Apa sih Facebook atau Whatsapp gitu ya Nah Jadi disini ada hadiah bang Ini kok bisa ada 100 coin Menu itu ada dimana Atau Tampilan fitur Tampilan event ini Ada dimana Jadi Cuma nonton Jadi cuma klik Ya Klik-klik Kemudian di klik X nya Nanti langsung dapet Item ditambahkan Kotak masuk 100 coin Itu dari mana bang Nah disini bisa liat kalian ya Itu eventnya keliatan disini Tulisannya Jepang ya kan Event Jepang nih Kita liat disini Nah ini juga dari dia Screenshotnya Hadiah karena telah menonton Tanggal 29 Oktober 2022 Hadiah karena telah menonton Jadi cuma klik eventnya Kemudian langsung di klik X Kembali Nanti langsung dapet 100 coin nya Tuh ya Tuh Event ini tuh muncul dimana tuh 100 coin e-football Nah ini Yang menjadi pertanyaan tuh ya Jadi cuma klik event ini Kemudian kembali Gak usah nonton Cuma klik doang Ya kan nanti kan Keluar tampilan Penjelasan detail eventnya Kemudian klik X Nah nanti langsung dapet 100 coin Nah munculin event ini Itu dimana bang Tuh Ya jadi dia mengirimin Banyak juga nih ya Tuh Hadiah karena telah menonton 100 coin e-football Nah jadi dia mengirimin Lumayan banyak Nah yang jadi pertanyaan Gimana cara munculin event ini Ya kan Nah gue mau kasih tau nih Ini Liat gue ya Makanya tadi gue nanya Lu pake region apa Akun lu itu region mana Gitu gue nanya Ya kan Apakah region Indonesia Apa ada region Region mana Region Turki Region Argentina Region Brazil Akun lu Region mana gitu Nah Jadi Kalau akun kalian region Jepang Ini gue udah pake VPN ya Gue pake VPN Jepang Ya Akun gue region Indonesia Yang tadi Ya Kita tidak akan muncul Event ini Ya Jadi Gimana bang Biar munculin Kalau region selain Jepang Tidak akan muncul Mau pake VPN atau enggak Enggak muncul Kayak tadi lu bisa liat lah ya Akun gue region Indonesia Gue udah connect ke VPN Jepang nih Ya Tapi Tidak muncul juga Event ini Jadi Hanya yang region Jepang Original asli Yang bisa muncul Begitu ya Paham ya guys ya Coba kalian yang punya Akun region Jepang Buka Buka PS kalian Atau buka di football kalian Yang punya akun region Jepang Buka tolong Nah nanti kalian akan ada Event ini Kalian tinggal klik Dapet 100 coin Hanya akun region asli Jepang Jadi kalau kalian misalnya Akunnya region Jepang Dapet Tapi kalau misalnya Akun kalian region selain Jepang Dan pake VPN Gak muncul Kayak tadi gue Ya gue Udah connect ke VPN Jepang Tetap tidak muncul Begitu Ya Jadi yang hanya Jepang Original ya Lumayan juga guys Kalau Ya ilah 100 coin doang Blablabla Eh 100 coin lumayan Kalau lu 100 coin Ya Tetap aja itu 100 coin Kalau hoki Lu gacha Misalnya di potway Di club selection Ada pemain bagus Pemain keren Lu dengan 100 coin Kalau lu hoki Dapet lu Ya Contoh Lagi ada potwaynya Misalnya contoh Potway Neymar Potway Messi Potway siapa Yang GG Halan gitu Terus lu dapet 100 coin Dari event ini Ya Lu dapet doang nih Cuma-cuma 100 coin dari event ini Kemudian lu gacha Bah Jadi jangan Jangan menyepelekan 100 coin 100 coin Kalau bisa membuat Kita mendapatkan Pemain GG Ya Ya Alhamdulillah Gitu kan Setidaknya Kalau misalnya Ngerol di epic 100 coin Ya kan Kita kan Kadang-kadang Bikin akun timbunan Gitu kan 100 coin nih Kita dapet Kemudian kita Roll di epic Ya kan Punya akun timbunan Roll Semua di epic Eh tiba-tiba Kayak waktu itu Gue dapet Epic Dengan sekali ngerol doang Jadi jangan remehkan 100 coin Gratisan ya Karena itu bisa membuat Akun timbunan kalian Kalau hoki dapet epic Oke Jadi ini hanya ada Akun di region Jepang Ya guys ya Hanya ada yang Akunnya region Jepang Baru bisa Kalau bukan Region Jepang Tidak muncul Kalau pakai VPN Jepang Juga tidak muncul Begitu Ya Itu ya 100 coin E-Football Lumayan Ya kan GG kan guys ya Jadi seperti itu 100 coin E-Football Hadiah karena telah menonton 100 coin E-Football Jadi hanya Di akun region Jepang Tuh Oke guys ya Pakai VPN Gak bisa bang Gak bisa Ini gue lagi connect VPN Guys ya Jadi gak bisa Itu aja Thanks for watching Next time Bye bye